Shalom Bapak Ibu Jemaah Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam doa kita, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik kami mengucapkan syukur pagi ini Tuhan kami bangun sehat, memuji Tuhan, mencari wajah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mengagumkan Tuhan, dan mengalami Tuhan bagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Lagi ini kami masuk dalam doa-doa kami. Sebelum Tuhan kami mengucapkan firman-Mu, berbicara kepada kami Tuhan. Nyatakan isi hatimu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita baca dalam Masmur pasal 84, ayat yang kelima, dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bila melintasi lembah bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, serta melakukan bagian firman Tuhan ini dalam kita tiap-tiap hari. Baik. Nah, saya mau share pagi ini tentang kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Nah, melalui perikop yang kita baca pagi ini adalah rindu kepada kediaman Allah. Nah, dalam masa perjanjian lama, kita melihat bagaimana kemerosotan umat Allah Israel yang disebut dengan Sion. Sion juga disebut sebagai kerajaan Allah. Dan Sion juga digenapi dalam perjanjian baru disebut sebagai eklesia, jemaah yang besar. Nah, kita tahu bersama bahwa umat Allah pernah mengalami kemerosotan. Nah, kalau kita melihat dalam satu bagian firman Tuhan dalam ratapan fasal yang kelima, dikatakan demikian. Ayat 18, karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Ayat 11, mereka memperkosa wanita-wanita Sion dan gadis bata Yehuda. Ayat 11, dikatakan inilah doa untuk pemulihan Sion. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharilah hari-hari kami seperti dahulu kalah. Bapak, Ibu, Saudara, kasih dalam nama Yesus. Kita tahu bahwa perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, itu merupakan sesuatu peristiwa supernatural. Puluhan tahun, sepatu mereka, baju mereka tidak rusak, tidak usang. Tidak ada sesuatu pun yang berubah. Karena perjalanan disertai dengan supernatural, kuasa menjijat Allah. Nah, di dalam Masmur Pasal 84 ini, kita melihat bahwa seharusnya orang yang berjalan makin lama, harusnya kekuatannya makin berkurang. Tetapi firman ini menjadi dasar untuk kita memahami dengan benar bahwa Kalau umat Allah tinggal di dalam Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan yang kekal itu, maka kekuatan tidak akan pernah berkurang. Mungkin fisik boleh makin lemah, tetapi spiritualnya makin hari makin kuat. Inilah yang dialami umat Allah. Dalam perjalanan mereka hendak mau berjiara. Nah, istilah berjiara ini bukan mau pergi ke kuburan untuk mengenang sesuatu leluhur mereka, tidak. Tapi, ziara ini menggunakan istilah Arab yang diadopsi oleh lembaga layih dengan makna mengunjungi. Nah, mengunjungi ini dalam bahasa Ibrani disebut apa? Aliyah leregel. Maksudnya adalah tempat yang tinggi dilewati, ditempu dengan berjalan kaki. Itu sebabnya mereka berjalan makin lama makin kuat. Nah, dalam mahasiswa pasal 122 ayat yang pertama, 1B dikatakan, Mereka berjalan kaki hendak mau menaikkan syukur kepada Allah, ke rumah Allah, ke Yerusalem, ke baik Allah. Nah, ini yang menjadi satu kekuatan mereka. Rahasia mengalami kekuatan dalam Tuhan adalah saat mereka apa? Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatan dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dia diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya Tuhan. Karena kekuatan itu berasal dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Nah, kita tahu di dalam perjanjian baru, di dalam Ibrani pasal yang ke-12, dikatakan, Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan, demikian. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaah anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah habel. Inilah Sion, kita lah Sion, eklesianya, dipanggil keluar. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Itulah tujuan tertinggi mereka, mengapa mereka mengadakan suatu ziarah? Ke bukit Sion. Mereka akan bertemu dengan Tuhan. Mereka akan beribadah kepada Tuhan. Mereka akan masuk dalam pelataran-pelataran baiknya Tuhan, tempat kudusnya Tuhan. Mereka akan menaikkan pujian, doa, dan penyembahan. Mereka akan mengalami urapan dari roh alam. Mereka akan mengalami kuasa firman yang terus mereka alami. Itulah yang membuat kekuatan mereka tidak pernah menjadi kendor. Kekuatan mereka tidak berkurang. Tapi apa? Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Kenapa? Visinya jelas. Hendak menghadap Allah di Sion. Itu setebabnya dalam perjalanan spiritual journey kita, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit umat Tuhan. Bahkan Alkitab menjelaskan secara terang-benerang kepada kita bahwa kegagalan umat Israel dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, belum sampai kepada finishing well, sudah keluar dari rancangan Tuhan. Kita melihat dalam Wahyu Pasal 2 dan Pasal yang ketiga itu tentang tujuh jemaat di Asia. Dimulai, diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Nah ini menjadi satu warning bagi gereja di zaman now ini. Karena dalam pilih Pasal 1 dan 29, Tuhan tidak pernah menganugerahkan kepada kita hanya berkat dan berkat dan berkat. Tapi juga apa? Penderitaan. Nah, dikatakan dalam masa murtadi itu bahwa mereka berjalan melalui lembah, jurang, bukit yang tinggi. Tapi sambil mereka bersorak-sorak. Perjalanan itu amat jauh. Dengan cuaca yang ekstrim. Hanya untuk datang kebaik Allah. Untuk beribadah. Untuk menyembah Tuhan. Untuk mengalami kuasa firman. Karena dari Sion itu akan keluar pengajaran-pengajaran. Dari Sion itu akan keluar apa? Firman Tuhan. Firman Allah. Dan dari Sion itu akan keluar aliran-aliran air hidup. Pengharapan hidup yang kekal itu. Ingat lembah air, lembah baka. Arta lembah air mata. Penuh perjuangan dalam mengiring Kristus ini. Kita perlu berjuang. Kita perlu berkorban. Kita perlu sacrifice. Kita harus menanggalkan ego kita. Kita harus menanggalkan kesukaan-kesukaan daging kita. Kita harus menanggalkan sikap-sikap lama. Pola-pola yang lama. Tapi kita harus menanggalkan pola yang baru yang dalam Tuhan. Polanya cuma satu. Orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Gereja gagal dalam mengiring Tuhan. Karena gagal menerapkan, menerima, merespon sesuatu yang dikerjakan oleh roh. Sesuatu yang baru. Itu sebabnya, tiap hari gereja, eklesia, saya dan Bapak Ibu semua, kita adalah gereja, sion, jemaah perkumpulan yang besar. Kita harus dicas tiap hari. Kita harus mengalami konektivitas dengan roh. Kita punya hubungan relationship yang deep, yang dalam. Supaya apa? Dia akan mencurahkan sesuatu visi yang baru. Ekspektasi-ekspektasi yang besar, capai-capai kita yang besar. Nah, ini penting. Kegagalan gereja tidak mencapai satu tujuan yang kekal dari Allah. Karena gagal menempatkan Tuhan dalam posisi yang semestinya. Nah, kekuatan hanya ada dalam Tuhan. Apabila gereja itu menanti-nantikan Tuhan, tetap mengalami korambeonya Allah. Hadirat Allah, mengalami wajahnya Tuhan, hadirnya Tuhan dalam hidup. Pertama, bagaimana Tuhan mau mencurahkan visi yang besar? Kalau kita masih memegang kantong kulit yang lama. Tapi anggur yang baru itu harus dikenakan di penadahnya itu adalah kantong kulit yang baru. Maka dia akan menampung sesuatu yang besar dengan kapasitas dan kekuatan yang besar. Apa yang dari roh itulah yang harus kita terima. Apa yang dari Tuhan itulah yang tepat bagi gerejanya untuk dikerjakan sampai kepada tujuan akhir. Mari, Bapak, Ibu, Saudara. Biarlah kita makin hari berjalan makin lama makin kuat. Biarlah kerajinanmu tidak menjadi kendor. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan tetaplah giat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Sambil menantikan kedatangan yang kedua kali. Ini firman Tuhan pagi ini yang bisa saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini, kekuatan itu kita alami. Ingat kekuatan bukan dari pengalaman kita. Bukan berapa lamanya kita menjadi pengikut Kristus. Bukan kita mempunyai karunia-karunia. Semuanya komplit, tapi tidak. Tapi kita harus punya kesadaran yang telah bawa. Kekuatanku dalam mengiring Tuhan, hanya ku dapat dari dalam diri Tuhan sendiri. Maka dalam satu kertus pasal yang ke-15, ayat yang ke-19 ke-11, bahwa kasih karunia itulah yang menyanggupkan kita untuk mengiring Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia kita alami. Nah, ini yang membuat kita makin hari makin produktif, makin hari makin maksimal, makin hari makin increase di dalam Tuhan. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Bagi hari ini, engkau memberikan kekuatan baru dari milik kepunyaanmu sendiri, supaya kami bisa bertahan, bisa berjalan moving forward dalam mengiring Tuhan, mengerjakan maksud kekal Allah dalam kehidupan kami. Strateginya adalah, biarlah hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Hati kami menanti-nantikan Tuhan. Bukankah kami dijadikan seturut dengan gambar Allah. Bapak, terima kasih kami belajar dari kegagalan umat Allah. Kegagalan tujuh jemaah di Asia. Kami belajar dari kegagalan hamba-hamba Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Baik, Alexander, Jimenius, dan beberapa yang lain yang kembali kepada dunia dan mencintai dunia. Tuhan, kami mau hidup kami makin hari makin progres saat kami memberikan posisi yang paling utama bagi pekerjaan roh. Karena apa yang dari roh itulah yang benar, yang mutlak, dan absolut yang kami harus kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu menampung sesuatu yang baru dari roh. Dan kami siap menampungnya dengan wadah yang baru. Jiwa yang baru, spirit yang baru, pengertian yang baru, hikmat yang baru. Maka kami akan progres dalam ikut Tuhan. Dari kekuatan kepada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Tadi ini, amba berdoa secara khusus buat yudh yang ada di jemaat Tuhan, yang ada di dibes Tuhan. Amba berdoa dalam nama Yesus, mereka adalah tiang-tiang penopang bagi kerajaan Tuhan, keberlangsungan pekerjaan Tuhan ke depan. Amba berdoa dalam nama Yesus, biarlah yudh yang ada di dibes Tuhan, gereja apalap dibes Tuhan. Dan mereka mengalami kekuatan yang supernatural dari Tuhan. Dalam melihat satu visi yang besar yang Tuhan berikan kepada mereka. Perlengkapi mereka dengan perlengkapan senjata Allah. Supaya mereka bisa mempergunakan senjata Allah itu dalam tujuan-tujuan yang kekal. Dalam melawan tipu daya muslihat Iblis, dalam melawan setiap hal-hal dunia yang mencoba untuk menggulingkan visi yang besar yang Tuhan berikan bagi yudh kami Tuhan. Oleh Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi mereka, menyertai mereka, memimpin mereka, bahkan memberikan kepada mereka kekuatan yang baru, kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin ada dari mereka yang saat ini bergumul untuk pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kirai Tuhan buka jalan. Engkau buka kesempatan untuk yudh, beberapa yudh kami yang saat ini tidak memiliki pekerjaan karena pandemi ini Tuhan. Kami percaya alas sumber berkat yang menjadikan langit dan bumi. Engkau tidak pernah berkekurangan. Engkau tidak kurang panjang untuk memberkati anak-anak muda di gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami berseru meminta kepada Tuhan. Engkau menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Topanglah semua yudh yang ada di jemaah Tuhan. Berikan mereka kemampuan untuk menggali setiap kebenaran firman Tuhan. Mampukan mereka untuk mengalami kuasa firman. Mampukan mereka untuk berjalan sesuai dengan visinya Tuhan. Untuk mengerjalan proyek Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi berkatilah semua yudh yang ada di jemaah Tuhan. Engkau menyertai mereka. Dalam nama Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.